Sebelum tabur bunga digelar, acara dimulai dengan apel yang dipimpin oleh Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infanteri Irwan Subekti. Selain diikuti oleh tiga matra TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, apel tabur bunga ini juga diikuti oleh anggota kepolisian, wali kota Malang, serta ketua DPRD kota Malang. Usai apel dan peletakan karangan bunga, di Monumen Taman Makam Pahlawan Suropati, tabur bunga pun dilakukan. Dan Rem 083 Baladika Jaya menaburkan bunga di beberapa makam pahlawan, seperti Brigjen Sugiono hingga Hamid Rusdi. Ditemui usai tabur bunga, Komandan Korem ini menyampaikan bahwa tabur bunga nasional ini selain untuk mendoakan para pahlawan, juga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Selain itu, tabur bunga ini sebagai pengingat, karena generasi muda harus bisa melanjutkan dan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Di mana di sini ada banyak pahlawan, mulai dari pejabat dan tidak dikenal dan sebagainya, mereka berjuang untuk semua bangsa. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormatinya melalui peringatan yang sudah terjadi luar secara nasional ini. Sekaligus, kita berdoa semoga arwahnya diterima oleh Allah SWT, ditepatkan yang terbaik di sisinya. Kita sebagai generasi muda dan yang masih bisa melanjutkan perjuangan ini tentunya harus menunjukkan dan mengisi kemerdekaan dengan yang terbaik di bangsa dan negara. Dalam peringatan HUD ke-76 TNI ini, Danrem juga berpesan agar TNI yang lahir dari rakyat bisa diterima oleh rakyat dan menjadi bagian dari masyarakat. Karena hal tersebut menjadi modal untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendahulu bangsa. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur